Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan jumpa lagi bersama saya Bung EFK Di Tokso Bung EFK Dan kita memang menghadirkan Tema-tema yang berbeda Dalam setiap isu Yang kita angkat Dan kita pada hari ini Sore hari ini kita mengangkat Berkait dengan Problem pemimpinan di Kabupaten Pengarah ini. Seperti kita ketahui Di berbagai Pemberitaan bahwa Permasalahan kepemimpinan Di Kabupaten Moraenim Ini menjadi sorotan Terakhir dengan Ditetapnya tersangka Dan juga Wati ya Moraenim Kabupaten Juarsah Tentunya ini Memberikan efek kepada jalannya Pemberintahan yang ada di Kabupaten Moraenim Tetapi kita lihat Saat ini sudah ada PLH Ya ini Pak Sedda Sumatera Selatan Bapak Nasul Umar Yang menjalankan Pemimpinan sementara Tapi kita tidak akan Membahas mengenai hal itu Dan juga politik Tetapi kita bagaimana Melihat problem pemimpinan Di Kabupaten Moraenim Ini ke depan seperti apa Dari kajian Regulasi yang ada Dan ini menjadi salah satu Pendidikan politik Bagi masyarakat Dan juga Ini bisa menjadi Apa ya Persikir ya Tentang bagaimana Perpolitik yang ada di Sumatera Selatan Dan narasumber sore hari ini Bersama saya Bung FK Ada Anggota KPU Kabupaten Moraenim Yang juga ini Avokat juga Yang cukup terkenal ya Di Sumatera Selatan Ada Bung Redi Kales Selamat sore Bung Redi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan juga ada Pengamat hukum Pakultas hukum Biasu Wijaya Ini pengamat hukum Milenial Yang masih muda Akademisi muda Tentunya Ini menjadi harapan Sumatera Selatan Untuk mencerahkan Dalam hal Mikiran ke depan Dan ini ada Bung Dedeng Zawawi Selamat sore Bung Dedeng Selamat sore Bung FK Selamat sore Bung Redi Selamat sore baik Kita langsung saja Di topik kita Soal hari ini Melihat problem Kepemimpinan di Musilawas Mungkin saya awali Dari Bung Redi terlebih dahulu Bung Redi ini Sudah Buat tulisan juga Menarik Di Tribun Sumatera Selatan Bagaimana Tentang Regulasi Kepemimpinan di Musilawas Dengan melihat Situasi terkini Yang ada di Di Moraenim ya Situasi terkini Di Moraenim Tentunya Akan melihat Seperti apa Kedepannya Kalau dari Tulisan Maksudnya bisa dijabarkan Terlebih dahulu Pemikiran Bung Redi Terkait dengan Problem Kepemimpinan di Moraenim ini Silahkan Bung Redi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bung FK Atas kesempatannya Melihat Penomena Terkait dengan Kosongnya Kepemimpinan Di Kebupaten Moraenim saat ini Yang mana Bupati yang terdahulu Pak Ahmadiani Sudah Sekarang menjadi Narabidana Terus Wakil Bupatinya Diangkat Pak Juarsa Menjadi Bupati Sekarang juga Statusnya Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Yang lebih menarik Lagi adalah Sekda Kabupaten Moraenim Juga ternyata PLT Artinya Tidak ada Pejabat Atau kekosongan Pejabat Di Kabupaten Moraenim Kalau melihat Regulasi yang ada Untuk Melakukan pengisian Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Moraenim Sebenarnya Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 174 Dimana Bahwa dalam hal Bupati Dan Wakil Bupati Tidak dapat Menjalankan tugas Karena Alasan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 173 Ayat 1 Pasal 173 Ayat 1 itu Ialah Satu karena Meninggal dunia Kedua karena Mengundurkan diri Ketiga karena Pemberhentian Nah Pak Juarsa Hari ini karena Diberhentikan Maksudnya Diberhentikan Maka dari itu Pasal 174 Bisa mengenai Mengenai Tentang Penggantian Bupati Dan Wakil Bupati Kepada Kabupaten Moraenim Tetapi Kemudian Dilanjutkan Tentang Mekanismenya Adalah Partai politik Dan Atau gabungan Partai politik Pengusung Mengusulkan Dua Nama Calon Kepada DBRD Kabupaten Moraenim Nah Perihal Kalau kita melihat Kemarin Pak Ahmad Yani Dan Pak Juarsa Itu didukung oleh Diusung oleh Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Hanura Maka ketiga Partai inilah Yang memang Punya hak Untuk mengusulkan Mengusung Dua nama Dua Pasangan calon Ke DBRD Kabupaten Moraenim Tetapi Harus dipercepat Kenapa saya bilang Harus dipercepat Karena Tangkat waktunya Harus lebih dari 18 bulan Kalau sudah Masuk Tinggal Atau Sisa tinggal 18 bulan Itu tidak boleh dilakukan Pengisian Menurut regulasi yang ada Kemudian Tentang teknisnya Itu diatur dalam PP nomor 12 tahun 2018 Tentang teknisnya Karena yang Diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Itu secara umum Terlalu umum PP nomor Nomor 12 tahun 2018 Di pasal 23 Huruf D Junto Pasal 24 Itu mengatur Lebih terperinci Tentang bagaimana Cara teknis Pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hal-hal Yang harus dimuat Minimal DPRD Tidak sedikit Memuat Tentang tugas Dan memenang Panitia pemilihan Kemudian Tata cara pemilihan Dan perengkapan pemilihan Persyaratan calon Dan penyampaian Kelengkapan dokumen Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Kemudian Jadwal dan tahapan pemilihan Hak anggota DPRD Dalam pemilihan Penyampaian PC-misi Para calon Kepala daerah Dan wakil kepala daerah Dalam Ratat Paripurna Kemudian Kemudian juga Tentang jumlah Dan tata cara pengusulan Dan tata tertib Kemudian Penetapan calon terpilih Dan larangan Dan larangan Sanksi bagi calon Kepala daerah Yang sudah ditetapkan Tetapi mengundurkan diri Nah Kalau KPU Secara Kelembagaan Itu tidak Punya Memenang Dalam artian Karena itu diserahkan Semua kepada DPRD Kabupaten Moraenim Perihal apakah KPU secara Kelembagaan Diajak Dalam hal Penyusunan Tatib tersebut Mungkin lebih Pas ditanya ke DPRD Kabupaten Moraenim Kalau untuk Regulasi pengisian Mungkin itu hal yang Bisa saya jabarkan Kembali kepada Bunga Eka Ya Artinya ini Ada celah ya Untuk bisa Mengisi Kepemimpinan ya Selain Apa namanya Wacana PLT Dan sebagainya Artinya ini ada Bisa pemilihan Wakil Yang saat ini Belum diisi Dengan tengah waktu Sekitar 18 bulan ya Bisa Kalau yang Saya jabarkan tadi Itu Satu paket Artinya Bupati Dan Wakil Bupati Tetapi itu harus Ya tetapi itu harus Statusnya Pak Juarsa Inkerah dulu Atau Pak Juarsa Mengundurkan diri Ya Tetapi kalau untuk Pengisian Wakil Bupati Itu diatur Dalam pasal 176 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Mekanismenya Hampir sama Partai politik Atau gabungan Partai politik Mengusulkan Dua nama Kepada DPRD Melalui Bupati Tetapi Yang menjadi Perdebatan Saat ini Dan Saya pun mungkin Tidak bisa Menjawabnya Karena di dalam Undang-undang itu Bupat Partai politik Mengusulkan Dua nama Kepada DPRD Lewat Bupati Sementara Untuk Kabupaten Warainim ini Kan statusnya Nanti PLT Nah apakah PLT Bisa Merekomendasikan Dua nama itu Saya Kurang begitu berani Menjawabnya Untuk hal itu Terima kasih